Ibu-ibu di Kabupaten Kelungkung, Bali, sodara antusias menerima bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng. Mereka bahkan rela antri berjam-jam sebelum kantor pos tempat pembagian BLT dibuka. Begitu kantor pos dibuka, warga langsung berebut nomor antrian untuk mencairkan bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah. Selain BLT minyak goreng, mereka juga menerima bantuan pangan non-tunai sebesar 200 ribu rupiah. Khusus bantuan pangan non-tunai, uang yang diterima bisa dibelanjakan di toko atau kios yang telah ditunjuk pemerintah. Di Kabupaten Kelungkung, sebanyak 8.478 yang terdaftar di program Keluarga Harapan menjadi sasaran penerima BLT minyak goreng dan bantuan pangan non-tunai. Uangnya dapat 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah. Ibu sudah sebelumnya sudah pernah bapak? Udah. Sudah pernah? Sekarang lagi ya? Iya. Untuk apa aja nanti buangnya? Untuk beli beras. Untuk beli ikan. Untuk beli minyak. Iya. Minyak, merasakan mahal minyak mungkin ya? Iya, mahal minyaknya. Saudara lebih jelas soal bantuan langsung tunai yang diterima warga di Kelungkung, Bali. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Budi Krista saat ini. Budi, selamat siang. Seperti apa mekanisme dan juga syarat pembagian dari BLT minyak goreng di sana? Iya. Selamat siang, Bilo dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di depan kantor pos Semarapura, Kelungkung. Untuk pembagian BLT minyak goreng dan bantuan non-tunai hingga pukul 12.30 tadi sudah selesai dilaksanakan. Di mana pembagian BLT minyak goreng sendiri, masyarakat, penerima atau PKH di Kabupaten Kelungkung ada sebanyak 8.478 penerima. Di mana mereka selain menerima BLT minyak goreng juga menerima bantuan non-tunai yang ditairkan dalam bentuk uang. Di mana total dari bantuan yang diterima masyarakat sendiri ada sebanyak 500.000 rupiah yang dibagi 300.000 untuk BLT minyak goreng dan bantuan non-tunai sebesar 200.000. Untuk mekanisme pencairan sendiri, warga yang penerima sendiri wajib memiliki kartu PKH dan kedua harus membawa KTP dan juga kartu keluarga. Nanti untuk bantuan non-tunai sendiri seharusnya mereka mendapatkan beras, sembako dan lainnya. Namun uang 200.000 nanti akan ditukarkan dengan butuhan pokok tersebut di desa-desa yang sudah dituju oleh pemerintah. Ya, Budi, BLT ini sudah diberikan, BLT minyak goreng ini. Lalu apakah stok minyak goreng, khususnya minyak goreng curah, ini mencukupi di sana? Ya, hingga saat ini untuk minyak goreng curah di Kabupaten Kepupung sendiri masih seret. Artinya belum memenuhi untuk kebutuhan masyarakat. Biasanya dari satu agen sendiri hanya mendapatkan satu tangki minyak goreng dalam 7 hari sampai 10 hari. Sehingga mereka harus membagi minyak goreng tersebut yang diperloreaskan kepada UMKM dengan maksimum pembelian 20 liter dan ibu rumah tangga sebanyak 5 liter. Dengan harga jual sebesar Rp16.500.000. Baik, Jurnalis Kompas TV Budi Krista, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Kelungkung, Bali.